Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya sedang memperbaiki sebuah STB Merk yang paling terkenal dan paling laris Ini kerusakannya mati total Dan saya sempat mencobanya tadi dengan menggunakan charger HP Namun tetap saja mati ya, tidak bisa hidup ya Kita coba lagi Kita masukkan lewat belakang sini Oke mati total Dan saya sudah mengecek untuk tegangannya ya Tadi tegangan utama 5V Kita cek kembali Ini 5V nya pun hadir ya Kita cek di diode ini Kita saksikan untuk tegangan 5V nya Ini normal 5,06V Namun untuk STB nya tetap mati ya Tidak cuma 5V nya saja yang normal Kita buktikan, kita cek di tegangan 1,2V nya disini Kita lihat disini 1,2V Ini juga hadir Normal tegangannya 1,15V Dan untuk 3,3V disini Kita lihat Normal juga ya 3,33V Namun kondisi STB tetap mati Oke setelah saya amati tadi ya Ternyata ada sebuah komponen Kalau biasanya di metrik Apple HD merah Ini 2 buah elko ini Yang menonjol Tapi untuk kerusakan kali ini Karena semua tegangannya normal Yang rusak adalah Elko di filter atau stabilizer tegangan IC prosesor Ini adalah IC prosesor ya Disini menggunakan sebuah elko Yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan VCC Di IC chipset atau prosesor ini Dan setelah saya amati Memang agak tidak kelihatan ya Ternyata elko ini Bagian atasnya melempung Dan bagian bawahnya karitnya sudah terlihat Kita lihat disini Oke itu hitam-hitam terlihat Ini ya Disini karetnya terlihat Hitam Ini berarti elko sudah rusak Dan kejadian ini Baru kali ini ya Saya melihat di elko Untuk VCC IC prosesornya Tegangannya disini adalah Tegangan 3,3V Ini mungkin karena kurang stabil Atau kurang kuat Ini disini Urutnya ya Ini dapat elko positif Menuju resistor Dan menuju IC prosesor Oke langsung saja kita lepas Untuk elko ini Ini saya mencurigai elko ini ya Karena semua tegangan Dari 5V utamanya Sudah normal semua Langsung saja kita lepas PCBnya Oke ini rupanya sudah berusaha dilepas Sama yang punya Namun karena mungkin alatnya tidak punya Atau tidak bisa melepasnya ya Kalau dari asli pabriknya Ini tidak seperti ini solderanya Kita lepas dulu elko nya Kita lihat Memang kebanyakan solder yang dimiliki oleh user Ataupun para konsumen Tidak seperti yang dimiliki oleh tukang servis Selain panasnya kurang Mungkin cara melepasnya juga salah ya Karena tidak terbiasa untuk servis Oke nilainya 220uF 10V Dan tentu saja Saya akan merubahnya Atau memodifikasinya Dengan ukuran yang lebih besar Yaitu saya gunakan Elko 330uF 16V Ini elko nya Tidak masalah ya Asal jangan diperkecil Oke kita bersihkan dulu PCB untuk bekas elko tadi Lalu kita pasang elko nya Seperti biasa Untuk yang diarsir putih di PCB Ini adalah kutub negatif elko Sementara yang di elko nya Ini yang ada tanda negatifnya Atau min Ini adalah negatif Yang kakinya panjang Dan di bodi nya polos Ini adalah positif Tidak boleh terbalik Ya sudah kita pasang Oke setelah kita ganti elko nya Langsung saja kita coba dulu Untuk mengetahui hidup atau tidaknya Tentu kita pasang di box nya Karena supaya terlihat display nya Disini Oke cukup seperti ini dulu Tidak kita pasang dulu tutup nya Untuk mencoba dulu Langsung kita coba saja Kita colokin stacker nya Oke ternyata langsung boot Kita tunggu Sampai berubah menjadi channel Karena untuk metrik Apple HD merah ini Boot nya lumayan lama ya Memang agak lama ini Untuk metrik ya Kita tunggu saja Dan sudah berubah menjadi channel Berarti sudah jadi ini Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh